Alhamdulillah awal dari belajar sendiri gitu ya mbak ya Sebelumnya ya ada mama juga yang bantu Sambil itu belajar-belajar tak buat baju sendiri Alhamdulillah akhirnya sedikit demi sedikit bisa Berawal dari belajar Karena orang itu kalau giat belajar ya Pastinya bisa Apapun kerjaan Yang penting kita itu giat belajar insyaallah Dan ini kayaknya saya lihat itu model-model apa saja itu mbaknya bisa ya Ya Alhamdulillah kecuali almamater Soalnya agak rumit gitu bikin ya mbak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Asma Family Apa kabarnya sahabat-sahabatku semuanya Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Dimanapun kalian berada amin ya rabbal alamin Selamat menunaikan ibadah puasa buat sahabat-sahabatku semua Semoga kalian semua lancar melaksanakan ibadah puasanya Amin ya rabbal alamin Dan Asma doakan semoga kalian semua lancar rizkinya Dan ditaktirkan melaksanakan ibadah haji dan umroh Amin ya rabbal alamin Di video kali ini sahabat ini Asma jalan di pagi ini Karena mau ngambil baju lebaran Persiapan untuk lebaran di tukang jahit ya Ini jalan kaki sengaja Asma di pagi ini Karena pingin mengeluarkan keringet sahabat ya Karena di pagi ini mataharinya cerah banget Secerah hati Asma Namun seperti biasa sebelum Asma melanjutkan ke video-video selanjutnya Jangan lupa di subscribe like dan komennya Dan share ke sosial media yang kalian punya Agar channel Asma family tambah berkembang Nah sahabat seperti apa Baju yang Asma jahit Pokoknya jangan skip videonya Tonton sampai selesai Ini sahabat masya Allah Suasana di pagi hari ya Melewati Lorong Kecil Di sini ada bengkel Ada warung Jalan-jalan Jalan dulu Ini jalan Menuju ke Tukang jahit Di sini ada toko Toko mainan Toko sandang Tokonya Lengkap sahabat Ada kasur Masya Allah Jalan Kaki Pagi-pagi Dan Alhamdulillah sudah sampai Di tukang jahit Ini rumahnya Nunggu dulu sebentar Duduk dulu di sini Karena mau ngambil Baju Ini masya Allah Banyak baju Yang sudah Dijahit Ini tukang jahit Di rumah Sahabat Tukang jahitnya Masih nyapu dulu Karena masih pagi Jadi Masya Allah Nunggu dulu Sekitar Karena orangnya masih Nyapu Rumahnya Nah ini sahabat Biar sahabat-sahabat tahu Ini semuanya Jahitan Punyan orang ya Ini modelnya Batik ya Seperti ini Modelnya nih sahabat Ini Masya Allah Kayak gini Modelnya Ini Masya Allah Tebaruk Allah Seperti ini modelnya Bagus Ini tiga Kembar sahabat Dan ada model Lain Seperti ini sahabat ya Ini juga Ada model lain Seperti ini Nih Modelnya Masya Allah Ini orang tukang jahitnya Masya Allah ya Pinter banget Model apa saja Yang dia Mau Orangnya Pesan Model seperti ini Seperti ini Dia tahu Sahabat Dan Ini Punyaannya Asma Modelnya Minta Kayak gini Asma Ini juga Batik ya Punyan Asma Kayak gini Punya Asma Model batik Kayak gini Punyan Asma Ini Asma Sukanya Batiknya Ini saja Di Lengennya saja Terus Disini Terus sama Yang Di bawah Disininya Disininya juga ada Ini batiknya Paling bawah Seperti ini Insya Allah nih Bagus banget Sahabatnya Dan ini ada Manik-maniknya Seperti ini Ini modelnya Seperti ini Masya Allah Dan tiga model ini Bagus banget Menurut Asma Karena Model seperti ini Ini Kayaknya Fashion Banget Sekarang Model seperti ini Sudah trend Model-model Seperti ini Dan disini Punya Rizki sama Iqbal Ini Punya Rizki sama Iqbal Disini juga Ini Seperti ini Modalnya Punya Rizki Seperti ini Nih Kayak gini Punya Rizki Modelnya Masya Allah Sama Iqbal Ini punya Iqbalnya Kayak gini Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya banyak Yang belum dijahit Katanya masih numpuk Disini juga ada Batik Ini mesinnya disini Alat untuk Untuk Ngejahit Disini Dan disini juga ada model Nih Model Ini punya anak Masya Allah Ini punya Anak-anak Seperti ini Modelnya Ini pakai Rendah ya Ini pakai rendah Seperti ini Ini Kustan ya Baju sarai Untuk anak-anak Masya Allah Bagus banget Dan sebentar lagi Ini saya mau Ngobrol-ngobrol sama Mbaknya Yang tukang jahit Ini Mbaknya masih muda loh Sahabatnya Masih Tuan Asma Dia masih Muda Masih anak-anak Tapi fashionnya Untuk Model Jahit Ini Masya Allah Keren banget Bagus banget Dan model apa saja Dia bisa Sahabat Pokoknya jangan Diskip videonya Tonton sampai selesai Langsung ya Assalamualaikum Mbak Assalamualaikum Assalamualaikum Mungkin lagi Puasa ya Karena lagi puasa Gimana kabarnya Alhamdulillah Baik Terus gimana Dengan puasa Alhamdulillah Lancar Alhamdulillah Mudah-mudahan Kita semua Diberi kesehatan Diberi Kelancaran Untuk Melaksanakan Ibadah puasa Dan mudah-mudahan Kita semua Ya saya Mbaknya Dan juga Sahabat-sahabat yang lain Yang nonton video ini Mudah-mudahan Kalian semua Dilancarkan Rizkinya Dan dilancarkan Menonaikan Ibadah puasanya Dan semoga Diberi riski Yang barokah Ditakdirkan Menaksanakan Ibadah haji Dan umroh Amin Ini Mbak Saya mau nanya Sama Mbaknya Karena ini Saya semenjak Ada disini Maaf Ini soalnya Bukan di rumah Asma sendiri Karena ini di rumah Majen Di Bangkalan Ini kan baru Saya tahu Baru saya kenal Sama Mbaknya Saya lihat itu Banyak orang Tukang Yang jahit Yang orang Minta jahit Ini Saya tadi Sudah di review Ya sahabat Tentang model-model Kok Mbaknya itu Bisa Alhamdulillah Awal dari Belajar sendiri Sebelumnya Ada mama juga Yang bantu Sambil itu Belajar-belajar Pak Buat Baju sendiri Alhamdulillah Akhirnya Sedikit demi sedikit Bisa Bisa Masya Allah Ini Berawal dari Belajar Karena orang itu Kalau giat belajar Pastinya Bisa Apapun kerjaan Yang penting Kita itu giat Belajar Insya Allah Pasti bisa Dan ini Ngomong-ngomong Mbaknya Ini kan sudah Mulai padat Karena sudah Mau lebaran Sudah kurang Berapa hari Lebaran ya Berapa minggu Bukan berapa hari Berapa minggu Ini kayaknya Mbaknya sibuk banget ya Ya Alhamdulillah Dikala bulan Ramadan Itu banyak orang Jahit Soalnya Buat persiapan Bulan Ramadan Kan Bentar lagi Lebaran Apalagi sudah Mendekat hari Lebaran Itu kan padat Orang kan Biasanya Kalau lebaran Banyak baju Lebaran Yang dia pakai Buat Kesanak family Buat ke rumah Mertua Masya Allah Terus ini Ngomong-ngomong Belum nanya Namanya Dengan Mbak siapa Sakinah Mbak Sakinah Punya anak Mbak Ya Alhamdulillah Punya dua Punya anak dua Tapi ini Umurnya masih muda Mungkin nikahnya Nikah muda Sahabat ya Makluminlah Karena mungkin Kalau di Madura itu Nikah muda itu Dari orang tua Jodoh Dijodohkan gitu Mungkin sama family Seperti itu Sahabat ya Dan udah umur berapa Mbaknya sekarang 27 tahun 27 tahun Jadi tukang jahit sekarang Sekitaran 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 Kurang lebihnya Dua tahun lah 25 Iya 25 tahun Kurang lebih Kurang lebih 25 tahun Semenjak ini Umur dua tahun Terus Mamanya itu Tukang jahit Dan Mbaknya belajar Sama mamanya Model ini Model itu Terus Akhirnya Jadi tukang jahit Sekarang sudah Jadi tukang jahit 25 tahun Dan ini Kayaknya Saya lihat itu Model-model Apa saja Itu Mbaknya bisa ya Alhamdulillah Kecuali Alma mater Soalnya Agak rumit Gitu bikin ya Alma mater itu Apa Soalnya Kayak jahit Jahit pengantin Pria Kayak gitu-gitu Gaun Gaun Belum bisa Kalau cuma buat Baju lebaran Buat baju mantin Gitu Alhamdulillah Udah bisa Sudah bisa Sedikit-sedikit Ya sudah bisa Ya Bukan sedikit-sedikit Lagi ya Karena sudah Maklum Karena sudah 25 tahun Pastilah Semuanya Model Pasti tahu Terus Orang yang minta Model ini Model itu Pasti mbaknya Sudah tahu Sekarang kan Kebanyakan cari Model di google Kayak gitu mbak Di facebook Gitu-gitu Sekarang Masallah Dan ini Alhamdulillah Asma itu Kenal mbak ini Semenjak Berada di bangkalan Dan saya itu Ditunjukkan Untuk Ngejahit baju Lebaran Kesini Jadi saya itu Ngambil di google Tadi ketam mbaknya Fotonya dikasih tahu Terus sama saya itu Cuma dikasih tahu Foto aja Mbaknya langsung bisa Dan juga Saya itu Punya rezeki sama Iqbal Juga jahit disini Tapi untuk mas Zain Mas Zain Karena orangnya Sudah tahu sendiri Tidak pernah pakai Bersama Gitu Yang sering itu Yang sering itu Saya sama anak Gitu Karena berhubung Mas Zainnya Tidak Mau Jadi Cuma saya Sama Iqbal Saja Maaf Ini Ada Iqbal Di belakang Ada Iqbal Ini ikut juga Dan Alhamdulillah Ini punya anak Masya Allah Ini kesibukan Seorang ibu Kok bisa Ini apalagi Padatnya Bulan Ramadan ini Untuk Menyambut Hari Hari Raya Hari Raya Idul Fitri Tapi Masih ngurus anak Masih bisa Untuk Menjahit Biar Alhamdulillah Sambil lalu ya Ngomong anak Jika ada waktu Ngejahit Mbak Lulusan apa SMA SMA Masya Allah Lulusan SMA SMA Sama seperti Asma Lulusan SMA juga Cuma ini Asma bakarnya Masak Masak Sama ngeplok Kalau mbaknya Masya Allah Ngejahit Karena apa Tukang jahit itu Ini ya Apa Pikiran itu Takutnya Habis dijahit Takut salah gitu ya Pikiran harus Kortis Mbak Kalau sudah ngejahit Bagi orang Takutnya nanti Keliru Kalau resiko Ganti Terus kalau misalnya Salah sedikit itu Sama orang Disuruh ganti ya Tidak Maksudnya Jika salah total Jika salah sedikit Bisa diperbaiki Tak coba diperbaiki Tapi pikiran harus Fokus Tetap Begitu Kalau jadi tukang jahit Berarti beda Sama masak Kalau masak itu Ya udah Jadi Sudah jadi Mau diapain Ya udah Enak gak enak Dimakan ya Kalau misalnya Punya tukang jahit ini Kan sudah tahu sendiri Punya orang ya Ya harus Hati-hati Soalnya Bukan punya diri sendiri Punya orang Takut keliru Kan nanti Risikonya Memang ganti Iya Masya Allah Jadi mbaknya ini Setiap harinya itu Pasti ada orang yang jahit ya Iya alhamdulillah Ada Ada meskipun Cuma satu dua Ada Gak pernah diganggu Kalau waktu ngejahit sama anak itu Diganggu mbak Kadang benang itu Dimaing Kadang dimaingin juga Gunti Tapi untungnya Alhamdulillah Sambil lalu Kerja Mantau anak juga Soalnya kan Ada di samping semua Tapi pikirannya itu Kok bisa mbaknya ya Soalnya Tukang jahit itu Gak semudah Yang kita pikirkan Soalnya tukang jahit itu Kalau salah sedikit Sudah kan Tadi sudah dijelaskan Sama mbaknya juga ya Salah sedikit Harus dibongkar pasang Salah total harus ganti ya Ya Allah Itu risikonya ya Risikonya jadi tukang jahit ya Sahabat-sahabat semua Mbak ini Salut lah Sama mbak ini Soalnya masih Muda Tukang jahit Sambil ngomong anak Dan Semua model Semua fashion yang Orang Minta gitu Pasti bisa Dan ini mbaknya Kalau misalnya Satu Ini Satu keluarga Dikerjakan berapa hari Maksudnya Baju orang satu Dikerjakan satu keluarga Maksudnya itu Satu keluarga Kayak Suami istri Anak Tergantung model mbak Jika modelnya itu Gak rumit Gak sulit Insya Allah cepat Sehari dua hari Selesai Kalau modelnya rumit Itu makan waktu Makan waktu ya Tapi orang itu Gak pernah Misalnya Kesampean itu Saya harus Hari ini Selesai Kalau orang Ini selesai Iya Kadang gitu Kalau jahit Kalau motong Kadang Mau dipakai Besok Ambil nanti sore Ya Gitu Bisa Bisa Kalau cuma Motong Istilahnya Lebih gampang Ketimbangnya Bikin baju Itu Kalau bikin baju Memang Memerlukan waktu Soalnya Kan kain Harus dipotong Dulu Harus dipotong Baru dijahit Kalau baju Misalkan Kepanjangan Bajunya dipotong Kan dengan Motong bawahnya Habis itu Dijahit Selesai Kalau dijahit Itu Ya Kalau bikin baju Model agak rumit Itu Memang agak lama Soalnya Makan waktu Dan ini Saja Asma Alhamdulillah Ya Karena ini Banyak pelanggan Alhamdulillah Ini punya Asma Sudah selesai Dari Awal Ramadan Jadi Saya itu Memang Sama mbaknya Sama mamanya juga Bilang Gak usah buru-buru Karena saya itu Mau dipakai Nanti hari Lebaran Gitu Jadi Gak Begitu Butuh Gitu Tidak terburu-buru Jadi Kata saya itu Gak apa-apa Kapan saja Selesainya Dan Alhamdulillah Di SMS Di WhatsApp Katanya Bajunya sudah selesai Ini udah Dua hari Di SMSnya Baru sekarang Asma samperin Karena Asma sibuk Dan juga mbaknya juga sibuk Dan karena apa Nge-vlog sama mbaknya Karena Saya itu Lihat Mbaknya ini Orangnya itu Sibuk Tapi Kesibukannya dia itu Masih bisa Ngomong anak Bisa ngejahit Dan juga Bisa masih Mengerjakan Rumah gitu Pekerjaan rumah itu Masih Masih Dikerjakan sama mbaknya Kan dia Masih ngurus suami Suaminya kerja 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 di bagian apa Sayur hidroponik Ini Punya penghasilan Nasing-masing Mbaknya Tukang jahit Suaminya Di tukang sayur Masya Allah Itu kerjanya jauh Dari sini Enggak Dekat Cuma di kampung Sebelah Tapi ini ya Tiap hari pulang Iya Berangkat jam 7 Pulangnya Nanti jam 5 Jam 5 sore Masya Allah Dengan gaji Satu juta lima ratus Lumayan lah Sahabat ya Karena di Madura Udah tau sendiri Alhamdulillah Ada pemasukan gitu ya mbak ya Di Madura kan Memang bisa dikatakan Pekerjaan itu sulit Sulit Betul banget Buat dapat penghasilan itu sulit Sulit Sudah hari 100 aja Sulit ya Iya Dan ini Alhamdulillah Punya anak 2 Sahabat ya Punya anak 2 Dan suami Punya penghasilan Dan juga mbaknya Punya penghasilan Jadi bisa Nabung ya Sedikit-sedikit Sedikit banyaknya Bisa nabung Untuk anak Masa depan anak ya Barokahnya dulu Insya Allah Yang penting kita berusaha Berdoa Masalah rizki itu Allah yang ngatur Dan insya Allah Kita ini Rizkinya barokah Yang penting kita itu Berusaha Dengan berusaha Dan ini Alhamdulillah Sahabat ya Saya ini Kenal mbak ini Jadi Bisa Terinspirasi Karena apa Ya saya aja Sebagai seorang ibu Juga Punya kesibukan Dan mbak ini Kesibukannya itu Ya namanya Udah dijelasin tadi ya Tugang jahit ya Jarum yang dimainin Sahabat ya Jarum Karena kalau sudah Sudah Kepleset sedikit Namanya jarum ya Tapi mbaknya itu Kalau misalnya lagi Rumit gitu Gimana Gak pernah kena tangan Jarum itu Alhamdulillah gak pernah mbak Gak pernah ya Gak pernah Wow Jadinya Masya Allah Salut lah buat mbaknya Pokoknya ini Buat sahabat-sahabat semua Yang Apa namanya ya Yang jadi Ibu rumah tangga Pingin punya pekerjaan Ya kita ini Sebagai ibu rumah tangga Patutlah dicontoh mbaknya Soalnya apa Selain bisa ngurus suami Ngurus anak Dan ngurus juga Pekerjaan rumah ya Dan juga punya penghasilan Mbaknya kalau perbulannya itu Bisa dijumlah gitu Gak bisa mbak Soalnya Kadang itu ya Kadar rezeki ya Kadang alhamdulillah Kalau kayak bulan Ramadan ini padat Padat Kadang kalau bulan-bulan lainnya itu Ya ada Cuma Ya gak sebegitu Rame bulan-rame Ini sahabat Alhamdulillah Kesibukan mbaknya Sudah Semua diceritakan Dan alhamdulillah Di pagi ini Asma bisa nge-vlog sama mbak ini Dan juga Bisa ngobrol santai Tentang Jahit Jahit ya Dan Di pagi ini Asma doakan Kalian semua Semoga kalian semua Dibari riski yang barokah Dibari riski yang lancar Dan semoga Doanya Asma Untuk sahabat-sahabat semua Ditadbirkan Melaksanakan Ibadah haji dan umur Ini sahabat ya Berhubung ini Durasi sudah cukup panjang Ngobrol sama mbaknya Alhamdulillah Ini sebenarnya sih Mbaknya masih ada kerjaan Tapi ini Asma Pengen tahu Tentang Jahit-menjahit Dan juga Tentang Kesibukan mbaknya Dan alhamdulillah Di pagi ini Diberi kesempatan Untuk kita Bercerita Tentang pekerjaan mbaknya Dan juga pekerjaan Jahit-menjahit Nah sahabat Ini terima kasih banyak Buat sahabat-sahabatku semua Yang sudah menonton video Asma Sampai selesai Semoga video-video Asma Bermanfaat bagi kita semua Amin Ya Rabbul Alamin Jangan lupa ya sahabat ya Dukung terus Channel Asma Dengan cara Subscribe Like dan Commentnya Dan share ke sosial media Yang kalian punya Agar channel Asma Family tambah Berkembang Dan jangan lupa Sahabat ya Pokoknya Ditonton terus Vlog-vlog Asma selanjutnya Agar Sahabat-sahabat semua Tidak ketinggalan Video-video Asma yang terjadi Nah ini berhubung Karena ini sudah Sibuk sama anak ya Mohon maaf Kurang lebihnya Asma mohon maaf Dari kota Bangkalan Asma mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini saya mengucapkan Terima kasih buat mbaknya Mudah-mudahan mbaknya Tambah lancar Tambah banyak peminatnya Selamat menikmati